Intro Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan Jumpa lagi dalam The Holy Spirit Series Dan sebelum kita memulai kita akan satukan hati kita berdoa terlebih dahulu Tuhan Bapak yang baik kami bersyukur kepadamu Pada saat ini kami fokus untuk belajar kebenaran tentang roh kudus Engkau sendiri yang memberi kemampuan kepada kami untuk menyima dengan segenap hati Dan kami tidak mau teralihkan pandangan perhatian kami kepada hal-hal lain Kami akan mengikuti dari awal sampai akhir Nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan Dan kami dapat pembekalan yang banyak pada hari ini Pembekalan yang baru, pemahaman yang baru kami boleh dapatkan Berkenaan dengan roh kudus dalam Yesus Kristus Tuhan Haleluya Amen Baik saudara kita akan melanjutkan Dalam The Holy Spirit Series Dan tema yang saya sampaikan pada kali ini adalah Relationship with the Holy Spirit Dalam relationship dengan roh kudus itu ada tingkatan Ada levelnya Nah Roh kudus itu pribadi dan dia adalah Tuhan yang ada di dalam kita Karena dia pribadi You can have relationship with him Dia adalah satu pribadi Dan engkau bisa ber-fellowship Membangun relationship dengan dia Karena dia pribadi Saudara pribadi Roh kudus pribadi Dan yang penting untuk saudara pahami adalah The Holy Spirit is one spirit Satu roh Ini yang jarang dipahami Holy Spirit is one spirit Memang ada banyak spirit lain Ada banyak roh-roh-roh lain di dunia ini Tetapi Holy Spirit is one spirit Roh kudus itu Yang satu tadi Ada pada Musa Pada zaman Musa Itu roh kudus yang sama ada pada Joshua Roh kudus yang sama ada pada Daud Dan roh kudus yang sama itu juga ada atas Elia Ada atas Elisa Di perjanjian baru Roh kudus yang sama yang ada pada orang-orang tersebut Juga ada atas Petrus Ada atas Paulus Roh kudus yang sama Itu juga ada atas Yesus Kristus ketika ada di bumi sebagai manusia 100% Untuk pelayanan penebusan Umat manusia Nah saudara-saudara Roh kudus yang sama Yang ada pada Musa Elia Elisa Daud Petrus Paulus Yang ada pada Tuhan Yesus Itu roh kudus yang sama Ingin punya relationship denganmu Mari kita buka Yohanes 16 Ayat yang ke 7 Dikatakan begini Aku mengatakan kebenaran kepadamu Bahwa Berguna bagimu jika aku pergi Karena jika aku tidak pergi Penghibur itu tidak akan datang kepadamu Tetapi jika aku pergi Aku akan mengutus dia Kepadamu Fasa 14 Ayat yang ke 16 Aku akan meminta kepada Bapak Dan dia akan mengaruniakan kepadamu Penghibur yang lain Supaya dia tinggal bersama kamu selama-lamanya Di ayat yang ke 17 Dikatakan Yaitu roh kebenaran yang dunia tidak dapat menerimanya Karena dunia tidak dapat melihat dia Juga tidak mengenalnya Namun kamu mengenalnya Karena dia tinggal bersama kamu Dan akan berada di dalam kamu Aku tidak akan meninggalkan kamu Sebagai yatim piatu Aku akan datang kepada kamu Nah saudara-saudara Roh kudus itulah yang akan Menuntun kepada kebenaran Roh kudus itulah yang Menyatakan Kristus Roh kudus itulah yang memberi power Kuasa Itu roh yang satu Sekali lagi saya garis bawahi Roh kudus yang satu itu Yang pernah Ada pada Musa Joshua Elia Elisa Daud Petrus Paulus Bahkan yang ada pada Yesus Kita rindu Punya relationship Dengan roh Kudus itu Dan Di dalam relationship Tentunya ada kedekatan Ada level tingkatan Seperti kalau Saudara punya Relationship Dengan seseorang Kedekatannya Dalam level apa Begitu juga Secara Roh Ada beberapa level tingkatan Dalam relationship Dengan roh kudus Yang pertama Satu kata kunci Kam Roh kudus itu datang Kepadamu Yohanes Pasal 16 Ayat 8 Berkata Yohanes 16 Ayat 8 Berkata begini Apabila dia Datang Kam Dia akan Menginsyafkan dunia Mengenai dosa Kebenaran penghakiman Apa definisi dosa Di ayat ini Di Yohanes Pasal 16 Ayat 9 Dikatakan Mengenai dosa Karena mereka Tidak percaya Kepadaku Melalui ibadah Doa Baca firman Roh kudus Datang Dengan purpose To Convict You Of sin Menginsyafkan Akan Dosa He comes To bring Conviction Kesadaran Insyaf Bukan Condemnation Bukan Penghakiman Kalau Condemnation Datang Dari musuh Yang berkata Kamu pendosa Kamu punya dosa Kamu tidak layak Kamu akan terima hukuman Itu kalau Condemnation Kalau Conviction Menginsyafkan Itu datang Dari roh kudus Yang mengatakan Kamu orang dosa Kamu orang Berdosa Kamu punya dosa Tapi roh kudus Berkata But There is A way out Karena itu Dia datang Untuk bersaksi Tentang Yesus Karena Yesus adalah Satu-satunya Way out Atas Pendosa Atas Segala dosa Roh kudus datang Untuk menyatakan Kepadamu Satu-satunya Jalan keluar Atas dosa Adalah Melalui iman Dalam kristus Melalui iman Pada pengorbanan Yesus Di kayu salib Tidak ada yang dapat Menyatakan Kepadamu Bahwa Yesus Adalah Tuhan Engkau tidak akan Bisa mengaku Bahwa Yesus Adalah Tuhan Kalau bukan Roh kudus Sebab itu Kita Harusnya bersyukur Terima kasih Roh kudus Engkau telah Menyakkan Aku Akan Dosa Untuk Menyatakan Yesus Kepadaku Sebagai Solusi Atas Dosa Dituliskan Tentang Dosa Dalam bahasa Inggris Sin Bukan Sin Bukan Dosa-dosa Cuma Sin Satu Dosa Dosa Yang dimaksudkan Disini Ayat yang kita Baca tadi Karena Tidak Percaya Yesus Dosa itu Karena Tidak Melakukan Kehendak Bapak Apa Kehendak Bapak Yohanes Wasal 6 Ayat 29 Berkata Begini Yesus Menjawab Inilah Pekerjaan Yang Dikehendaki Elohim Yang Dikehendaki Bapak Yaitu Supaya Kamu Percaya Kepada Dia Yang Telah Diutusnya Dan Roh kudus Menyatakan Kristus Kepada Kita Menjadi Satu-satunya Solusi Dan Menjadi Satu-satunya Jalan Keluar Atas dosa Tadi Roh kudus Memakai Hidup Saudara Supaya Bukan Hanya Saudara Saja Yang Pernah Berdosa Dan Sudah Dapatkan Solusi Tetapi Roh kudus Akan Memakai Saudara Supaya Engkau Bersaksi Kepada Orang Lain Tentang Yesus Roh kudus Datang Dan Kau Akan Jadi Saksi Di Yerusalem Di Judea Di Samaria Sampai Ke Ujung Bumi Bersaksi Tentang Yesus Perhatikan Saudara Kau Tidak Bisa Membuat Orang Bertobat Kau Tidak Bisa Membuat Orang Berubah Ketika Bersaksi Tentang Yesus Bahwa Yesus Adalah Tuhan Dan Juru Selamat Bahwa Yesus Adalah Satu-satunya Jalan Kau Tidak Bisa Membuat Mereka Bertobat Atau Mereka Berubah Mereka Menerima Yesus Yang Ada Adalah Cuma Argue Sepanjang Waktu Dengan Orang Itu Cuma Berdebat 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 Tetapi Ketika Roh kudus Berkarya Maka It Will Be Totally Different Holy Spirit Reveals Jesus To People's Heart Roh Kudus Menyatakan Yesus Dalam Hati Mereka Sehingga Mereka Bertobat Mereka Diubahkan Dan Percaya Yesus Kristus Tuhan Ada Banyak Kesaksian Orang Yang Dulunya Keras Tegar Tengkuk Bahkan Saya Ingat Dari Pengalaman Papa Saya Sendiri Yang Terakhir Di Dalam Keluarga Saya Yang Percaya Tuhan Yesus Adalah Papa Saya Karena Dia Menganggap Dirinya Adalah Orang Baik Dia Baik Dengan Semua Orang Di Kampung Di Daerah Itu Lalu Bapak Saya Berkata Saya Lebih Baik Dari Orang Kristen Orang Kristen Itu Benci Itu Orang Kristen Itu Begini Orang Kristen Itu Begini Aku Bukan Kristen Tapi Aku Lebih Baik Dari Mereka Keras Tetapi Ketika Roh Kudus Jamah Dia Berubah Kita Tidak Bisa Memaksa Orang Untuk Terima Yesus You Cannot Convince People About Christ Tetapi Roh Kudus Membuat Seseorang Bertobat Saya Pernah Bertemu Dengan Satu Orang Yang Kalau Ke Gereja Cuma Mengantar Istrinya Masuk Ke Gereja Dan Dia Di Luar Lalu Satu Saat Ketika Diundang Untuk Duduk Di Belakang Saja Karena Belum Selesai Ibadah Lalu Dia Masuk Dan Kemudian Roh Kudus Menjamah Dia Tiba-tiba Seperti Kena Tiupan Angin Di ruang Ibadah Itu Lalu Di saat Itulah Dia Diubahkan Dan Kemudian Dia Membaca Bible Dia Berdoa Dia Beribadah Sampai Hari Ini Roh Kudus Membuat Seseorang Bertobat Yang Tidak Masuk Akal Bisa Terjadi Sebab Itu Ada Good News Ada Kabar Baik Bagi Saudara Sehubungan Dengan Roh Kudus Bila Pasanganmu Orang Tuamu Anakmu Sahabatmu Mereka Belum Bertobat Ada Kans Ada Harapan Besar Oleh Roh Kudus Mereka Bisa Bertobat Dan Percaya Yesus Bagi Tuhan Dan Juru Selamat Dan Mereka Akhirnya Pun Diselamatkan Seperti Saudara Level yang kedua Dalam kaitannya Relationship Dengan roh Dengan roh kudus Bukan Kam Tetapi Yang kedua Adalah Duel Satu Kata Yang berikutnya Adalah Duel Roh Kudus Tinggal Di Dalam Kita 2 Korintus 1 Ayat 22 Berkata Begini Dia juga Telah Memeterekan Kita Dan Memberikan Jaminan Roh Di Dalam Hati Kita Di 1 Korintus 6 Ayat 19 Tidak Tahukah Kamu Bahwa Tubuhmu Adalah Rumah Roh Kudus Yaitu Roh Kudus Yang Ada Di Dalam Kamu Yang Kamu Peroleh Dari Elohim Dan Bahwa Kamu Bukanlah Milik Kamu Sendiri Rumah 8 Ayat 16 Roh Itu Memberi Kesaksian Bersama Dengan Roh Kita Bahwa Kita Adalah Anak Elohim Nah Saudara Saudara Roh Kudus Duel Dan Menjadikan Tubuh Ini Adalah Rumah Dia Masalahnya Banyak Orang Kristen Tidak Punya Hubungan Dengan Roh Kudus Mereka Sudah Diampuni Sudah Selamat Sudah Jadi Warga Surga Sudah Dimeteraikan Mereka Beranggapan It's Enough Cukup Mereka Bahkan Tidak Tahu Bahwa Ada Roh Kudus Tinggal Duel Di Dalam Diri Mereka Sebab Itu Siapapun Saudara Yang Mengikuti The Holy Spirit Series Ini Level Kedua Adalah Roh Kudus Tinggal Duel Di Dalam Dirimu Level Yang Ketiga Satu Kata Kunci Adalah Feel Being Feel With The Holy Spirit Dipenuhi Di Efesus 5 18 Berkata Efesus Fasa 5 Ayat Ayat Ke 18 Janganlah Kamu Mabuk Anggur Karena Hal Itu Akan Membuatmu Berperilaku Tidak Senonoh Sebaliknya Hendak Lah Kamu Dipenuhi Dengan Roh Kudus Jadi Being Being Dipenuhi Alami Pengalaman Secara Terus Menerus Dalam Kekristenan Kita Dengan Roh Kudus Yang Hidup Yang Memenuhi Dirimu Perhatikan Ini Saudara You Are Safe Through Faith Engkau Telah Diselamatkan Karena Iman You Receive The Holy Spirit Juga Through Faith Engkau Menerima Roh Kudus Juga Melalui Iman Tetapi Dengar Ini But You Are Filled With Holy Spirit Through Thest Melalui Rasa Haus Yang Haus Dan Lapar Akan Dipenuhi Yang Tidak Haus Merasa Tidak Butuh Ya Sudah Cukup Percaya Yesus Diselamatkan Jadi Ciptaan Baru Nanti Kalau Meninggal Masuk Surga Sudah Cukup Yang Tidak Haus Tidak Punya Kehausan Tidak Punya Desire Tidak Punya Rasa Lapar Untuk Alami Kepenuhan Dan Pengalaman Nyata Hidup Dengan Roh Kudus Maka Kekristenannya Adalah Kekristenan Level Dua Tadi Padahal Masih Ada Hal-hal Yang Sangat Luar Biasa Dasyat Pengalaman Dengan Roh Kudus Di Dalam Hidup Kekristenan Tetapi Mereka Sudah Merasa Cukup Dengan Level Satu Dan Level Dua Lalu Masih Ada Level Tiga Empat Lima Dan Seterusnya Bahkan Orang-orang Disini Banyak Para Teologi Yang Cuma Level Satu Dan Dua Malah Menghina Nyinyir Menyalahkan Yang Lebih Mendalam Lagi Dalam Relationship Dengan Roh Kudus Sehingga Kekristenan Punya Perhatian Ke Hal-hal Lain Padahal Ada Hal Yang Sangat Luar Biasa Menjanjikan Yang Bisa Dialami Oleh Orang Kristen Yaitu The Presence Of God In Our Lives Itu Sangat Penting Di Dalam Kehidupan Kita Yang Benar Adalah Harus Ada Rasa Haus Jika Kau Ingin Dipenuhi Roh Meluber Seperti Aliran Sungai Yang Mengalir Keluar Dari Dalam Kita Itu Level Yang Ketiga Level Yang Keempat Satu Kata Kuncinya Adalah Abide Abide In The Spirit Tinggal Di Dalam Roh In The Spirit Di Wahyu Fasal Satu Ayat Sepuluh Berkata Begini Wahyu Fasal Satu Ayat Yang Kesepuluh Pada Hari Tuhan Aku Berada Di Dalam Roh In The Spirit Dan Aku Mendengar Di Belakangku Suatu Suara Nyaring Seperti Bunyi Sangka Kala In The Spirit Di Waju Fasal Empat Ayat Yang Kedua Dikatakan Tentang In The Spirit Tadi Tiba-tiba Aku Berada Di Dalam Roh In The Spirit Dan Seterusnya Nah Saudara-saudara There is one thing To have Spirit In You And Total Different Relationship When you Are In The Spirit Engkau Punya Roh Dan Engkau Di Dalam Roh Seperti Analoginya Begini Engkau Minum Segelas Air Beda Dengan Saudara Melompat Kedalam Air Di Kolam Renang Ada Orang Kristen Yang Puas Dirinya Filled With The Holy Spirit Kalau Saudara Mau Menumbuhkan Meningkatkan Level Relationship Saudara Dengan Roh Kudus Engkau Mesti Abide In Him In The Spirit Mengambil Perkataan Dari Tuhan Yesus Ketika Dia Ada Di Bumi Dia Berkata Begini Kalau Engkau Tidak Tinggal Di Dalam Aku Kamu Tidak Menghasilkan Buah Abide In Christ Abide In His Presence Maka Kita Akan Banyak Buah Kata Firman Dan Untuk Hal Ini You Must Take Time To Abide In The Spirit Perlu Waktu Engkau Mesti Memberi Waktu Untuk Silence And Stillness Sehingga Akhirnya Betul-betul The Presence Of God Engkau Abide In The Spirit Baik Saudara Masih Ada Tiga Level Yang Lebih Tinggi Daripada Satu Dua Tiga Empat Dan Saya Ingin Melanjutkan Pada Episode Berikutnya Yaitu Besok Pagi Jam Tujuh Pastikan Saudara Terus Mengikutinya Dan Jika Saudara Merasa Diberkati Biarlah Saudara Mengambil Waktu Untuk Broadcast Subscribe Share Kepada Orang-orang Yang Saudara Kenal Untuk Bisa Menemukan Kebenaran Firman Tuhan Tentang Roh Kudus Melalui The Holy Spirit Series Ini Dan Ajak Mereka Untuk Besok Pagi Mengikuti Tayangan The Holy Spirit Series Kelanjutan Daripada Sesi Ini Saya Sangat Percaya Something Something Good Is Going To Happen To You Sesuatu Yang Baik Sedang Terjadi Dalam Kekristenan Mu Tuhan Memberkati Kita Semuanya Mari Kita Ambil Waktu Berdoa Sejenak Tuhan Terima Kasih Bahwa Firman Sudah Kami Dengar Level Relationship Dengan Roh Kudus Sudah Kami Dapatkan Masih Ada Tiga Level Lagi Yang Belum Kami Ketahui Dan Kami Akan Dapatkan Pada Kelanjutan The Holy Spirit Series Esok Hari Terpujilah Namamu Pakai Anak-anakmu Ini Tuhan Untuk Mem Broadcast Share Kepada Orang-orang Yang mereka Kenal Supaya Lebih Banyak Lagi Orang Kristen Paham Relationship Dengan Roh Kudus Tuhan Yang Di Dalam Kehidupan Kami Berkat Atas Seluruh Jemaat Seluruh Anak-anak Tuhan Yang Mengikuti Tayangan Ini Berkat Dalam Yesus Kristus Tuhan Haleluya Amen 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 Puji Tuhan Sampai Jumpa Pada The Holy Spirit Series Esok Pagi Yesu Hamasya Bless You There's Nothing Worth More That Will Ever Come Close Nothing Can Compare You're Our Living Hope Your Presence Hope I've Tasted And Seen Of The Sweetest Of Love When My Heart Becomes Free And My Shame Is Unile Your Presence Hope Holy Spirit You Are Welcome Come Float This Place And Fill The Atmosphere Your Glory God Is What Our Hearts Long For To Be Over Come By Your Prayer There's Nothing Worth More That Will Ever Come Close Nothing Can Compare You're Our Living Home Your Presence I To Lord I Taste It And See Of The Serenis Of Love When My Heart Becomes Free And My Shame Is Under Your Presence Lord Yeah Holy Spirit You are Welcome Come To This Place And Fill The Amherst Your glory God is what our hearts long for To be overcome by your presence Lord, oh Holy Spirit You are welcome here Come flood this place and fill the atmosphere Your glory God is what our hearts long for To be overcome by your presence Lord, oh Holy Spirit Come flood this place and fill the atmosphere God, oh the world is now The holy world is now Let us become more aware of your presence Let us experience the glory of your goodness Let us become more aware of your presence Let us experience the glory of your goodness Let us become more aware of your presence Let us experience the glory of your goodness Oh Lord Lord, oh Holy Spirit You are welcome here Come flood this place and fill the atmosphere Your glory God is what our hearts long for To be overcome by your presence Lord, oh Holy Spirit You are honored here Come flood this place and fill the atmosphere Your glory God is what our hearts long for To be overcome by your presence Lord, oh Holy Spirit Lift your voice tonight Lift your hunger tonight Cry out for more, for more Don't be satisfied with where you've been Don't be content Place in for more Hunger for more tonight Yeah Hunger for more tonight Oh Holy Spirit Oh Holy Spirit You are welcome here Come flood this place and fill the atmosphere Your glory God is what our hearts long for To be overcome by your presence Lord, oh Holy Spirit Tell Him tonight Tell Him tonight Tell Him tonight How hungry you are Lift your voice Lift your voice tonight So hungry So hungry for more Can't stay where I've been Can't stay where I've been Can't stay where I've been Wanna go deeper Wanna go deeper Yeah Can't stay where I've been Can't stay where I've been Can't stay where I've been Can't stay where I've been